nah langkah yang pertama disini yaitu ini ya teman-teman ya disini adalah eliminasi eliminasi X ya disini saya eliminasi X saya tulis dulu 2X tambah 5Y sama dengan minus 8 disini X kurang 3Y ini sama dengan 7 nah bagaimana agar X ini tereliminasi kita kali 1 di atas dan di bawah kita kali 2 ya nah disini jadinya ini kalau kita kali 1 tetap ya jadi 2X tambah 5Y disini sama dengan minus 8 ini kita kali 2 semua berarti disini 2X kurang 6Y ini sama dengan 14 tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini nah disini teman-teman atau adik-adik kita kurangkan saja agar 2X bagian atas dan bawah itu 0 ya jadi sekarang 5Y dikurang minus 6Y itu adalah 11Y kemudian disini minus 8 dikurang 14 itu adalah minus 22 nah kita peroleh disini Y sama dengan minus 22 per 11Y sama dengan minus 2 nah ini kita peroleh dari eliminasi X sekarang langkah yang keduanya karena metode gabungan itu adalah eliminasi substitusi makanya disini harus substitusi ya teman-teman substitusi yaitu Y sama dengan minus 2 ke salah satu persamaan ini saja terserah yang mana ya teman-teman saya pilih yang dibawah sininya saja jadi disini X dikurang 3Y nya kita rubah jadi minus 2 disini sama dengan 7 ini adalah X tambah 6 disini 7 jadi dikurang 6 kita peroleh X sama dengan 1 ya teman-teman jadi inilah nilai X nya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan minus 2 dari sistem ini yaitu dengan menggunakan metode eliminasi substitusi jadi eliminasi substitusi ya oke sekian dan terima kasih